Intro Selamat pagi Hari ini kita akan mengikuti kegiatan perkuliahan pengujian bahan pangan Ini adalah mata kuliah praktek 2 SKS Yang diselenggarakan oleh program studi S1 Pendidikan Teknik Boga Dan D3 Teknik Boga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta Materi yang akan dipelajari pada pertemuan hari ini adalah Eksperimen Pengaruh Bahan Pengembang pada Pembuatan Muffin Kegiatan perkuliahan dilakukan dengan pendekatan SCL atau Student Center Learning Pada pembelajaran SCL, sumber belajar tidak hanya berasal dari dosen Mahasiswa dapat mengakses aneka jenis sumber belajar dengan menggunakan media internet Semua media pembelajaran mata kuliah pengujian bahan pangan Di upload di e-learning milik Universitas Negeri Yogyakarta Yaitu Bismarck versi 2 Media pembelajaran ini meliputi Handout, Lapsit, dan video pembelajaran Sebelum mengikuti praktek ini Mahasiswa harus sudah membaca Lapsit Supaya mahasiswa memahami apa yang harus dilakukan pada kuliah kali ini Pada saat praktek, mahasiswa dilarang untuk membawa Lapsit Apabila hal-hal yang tertulis di Lapsit masih dirasa kurang mudah dipahami Maka mahasiswa dapat mengakses video pembelajaran Yang berupa tutorial mengenai hal yang akan dilakukan pada praktek kali ini Video pembelajaran ini diunggah di Youtube channel Pendidikan Teknik Boga Universitas Negeri Yogyakarta Kemudian disematkan di Bismarck versi 2 Mahasiswa harus melihat video ini sebelum melakukan praktek di Laboratorium Kimia Supaya mahasiswa benar-benar siap sebelum melakukan eksperimen Maka mahasiswa diwajibkan untuk mengerjakan kuis yang ada di Bismarck Kuis ini hanya bisa dikerjakan 1 kali Dengan maksimum waktu pengerjaan adalah 60 menit Nilai minimum kuis adalah 70 Apabila ada mahasiswa yang nilainya kurang dari 70 Maka wajib mengikuti remedi Ketika mahasiswa mengikuti praktek Maka hanya mereka yang nilainya minimum 70 Yang diizinkan untuk masuk ke kegiatan perkuliahan Mereka yang nilainya di bawah 70 Harus mengikuti inhal praktekum yang akan dilakukan di minggu terakhir perkuliahan Setelah membaca lepsit Melihat video dan mengerjakan kuis di Bismarck Mahasiswa kemudian datang ke Laboratorium Kimia Dan siap untuk melakukan kegiatan eksperimen Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke bagaimana kabar Anda hari ini? Assalamualaikum Semuanya dalam kondisi sehat? Sehat Oke apakah Anda hari ini sudah siap untuk melakukan eksperimen pada pertemuan pagi hari ini? Siap Oke jadi minggu lalu Anda sudah melakukan praktek ya tentang pengukuran kadar iodin dan kadar gula dalam bahan makanan Nah hari ini kita akan praktek yang terakhir kali yaitu mempelajari tentang pengaruh pengembang pada pembuatan muffin Oke apakah Anda sudah mempelajari tentang langkah pembuatan muffin? Sudah Oke jika demikian kita bisa mulai untuk melakukan praktek pada pagi hari ini Oke muffin merupakan salah satu jenis quick bread karena pembuatannya yang mudah dan cepat Jadi pasaran sekarang ini berkembang dua jenis muffin ya Yang pertama adalah muffin tipe Inggris Yang kedua muffin tipe Amerika Nah apa perbedaannya antara muffin tipe Inggris dan tipe Amerika? Yang pertama yang muffin tipe Inggris dulu Itu adalah muffin yang bahan pengembangnya menggunakan yeast Sedangkan tipe yang kedua yaitu muffin yang tipe Amerika Itu adalah muffin yang bahan pengembangnya menggunakan bahan kimia seperti contohnya baking powder Ada dua jenis pengembang kimia yang tersedia di pasaran Yang pertama adalah baking soda yang kedua baking powder Baking soda itu adalah bahan pengembang yang 100% mengandung NaHCO3 atau Natrium Bicarbonate Dengan nama dagang yang sering didengar di pasaran adalah sodium bicarbonate Kemudian kalau yang tipe kedua baking powder itu terdiri dari campuran antara baking soda dengan bahan yang lain Seperti sodium asam pyrofosfat atau pengemulsi Nah pada praktek hari ini Anda akan belajar membuat muffin dengan menggunakan dua jenis pengembang Yang pertama adalah muffin yang menggunakan bahan pengembang baking powder Yang kedua adalah muffin dengan bahan pengembang campuran antara baking soda dan cream of tartar Jadi ada dua jenis pengembang yang akan digunakan pada praktek kali ini Nah di akhir eksperimen hari ini Anda harus bisa menjawab pertanyaan Apakah campuran antara baking soda dengan cream of tartar bisa menggantikan baking powder sebagai bahan pengembang pada muffin Anda sudah mengerjakan kuis semua? Sudah Bu! Sekarang saya akan melihat dulu nilai kuis Anda Apabila ada yang nilainya di bawah 70 Maka tidak bisa mengikuti praktek pada pagi hari ini Dan diganti dengan mengikuti inhale pada pertemuan terakhir kuliah pada semester kali ini Oke ternyata semua mahasiswa sudah mengerjakan kuis dan nilainya semuanya di atas 70 ya Oke jadi itu artinya Anda sudah membaca lepsit, melihat video yang ada di Bismarck Sehingga nilai Anda semuanya bagus Jadi saya anggap Anda sudah siap untuk melakukan eksperimen pada pagi hari ini Bagaimana Anda sudah siap untuk melakukan eksperimen pada pagi hari ini? Siap Bu! Mari kita mulai eksperimen pada pagi hari ini Silahkan siapkan alat dan bahan sesuai petunjuk yang ada di lepsit dan video pembelajaran Kemudian langkah kerja juga sesuai dengan yang tertulis di lepsit dan di video Ada dua jenis muffin yang akan kita buat hari ini Yang pertama adalah muffin yang menggunakan bahan pengembang baking powder dengan beberapa konsentrasi Dan yang kedua adalah muffin yang menggunakan bahan pengembang baking soda dan cream of tartar dengan beberapa konsentrasi Pertama-tama campurkan semua bahan kering Lalu kocok telur ayam Buat lubang di bagian tengah Masukkan telur kocok, susu cair, dan mentega cair Aduk hingga menjadi adonan halus Tuang adonan ke dalam cup kertas muffin dengan berat 95 gram atau setinggi 2 per 3 bagian Pastikan berat adonan sama di setiap cup Panggang pada suhu 210 derajat celcius selama 25 menit atau sampai warna coklat dan matang Lakukan pengukuran tinggi dan diameter muffin dengan menggunakan jangka sorong Lalu hitung volume muffin Timbang berat muffin dan hitung berat jenis muffin Hasil pengukuran ditulis dalam tabel pengamatan Lakukan uji sensoris pada muffin yang meliputi uji tekstur dan rasa Anda sudah selesai mengerjakan eksperimen dengan lancar Sekarang saatnya Anda melakukan diskusi kelompok Hal-hal yang harus didiskusikan adalah 1. Bandingkan muffin yang paling baik antara kelompok 1 sampai dengan 4 2. Bandingkan muffin yang paling baik antara kelompok 5 sampai dengan 8 3. Bagaimana jika muffin kelompok 5 sampai dengan 8 dibandingkan dengan muffin dari kelompok 1 sampai dengan 4 4. Manakah yang terbaik? Apakah soda kue bisa menggantikan baking powder? Kemudian yang terakhir Apa perbedaan utama antara baking powder dan soda kue? Setelah selesai berdiskusi, Anda diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok Anda di depan kelas Kesempatan presentasi yang pertama akan diberikan kepada kelompok 1 sampai dengan 4 Yaitu muffin yang menggunakan bahan pengembang baking powder Sekiranya saya akan mempresentasikan hasil dari pengamatan muffin dengan kandungan baking powder yang berbeda Ini adalah muffin dengan kandungan baking powder yang paling rendah Dan kemudian ini adalah muffin dengan kandungan baking powder yang tertinggi Bisa dilihat disini bahwa volume dari baking powder yang lebih tinggi atau yang paling banyak Dia akan mempengaruhi tinggi Jadi semakin tinggi atau banyak baking powder maka semakin tinggi muffin Dan kemudian demikian presentasinya apakah ada yang mau bertanya? Terima kasih Perkenalkan nama saya Meila Kami Saya ingin bertanya Jika melihat dari pengembangan tekstur dan rasa Percobaan 1 sampai dengan 4 Formulasi mana yang terbaik yang Anda pilih? Terima kasih Ya baiklah Pertanyaan pertama dari Mbak Meila Saya akan mencoba menjawabnya Dari pengembangan muffin terkait dengan konsentrasi baking powder yang digunakan Semakin tinggi konsentrasi baking powder bisa meningkatkan volume pengembangannya Bisa dilihat ya dari hasilnya Terus pengembangan ini harus disandingkan dengan rasa yang dihasilkan oleh resep yang digunakan Ini rasanya Terus ada konsentrasi optimum baking powder untuk menghasilkan derajat pengembangan Tekstur dan rasa terbaik yang dapat diterima oleh konsumen Pada percobaan ini yang dipilih adalah formula keempat Karena rasanya yang lebih manis dan tidak berasa getir Namun teksturnya berongga juga lebih padat dari yang lainnya Terima kasih Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan dengan kelompok 5-8 Yaitu kelompok muffin yang menggunakan bahan pengembang baking soda dan cream of tartar Kami dari kelompok 5-8 akan mempresentasikan hasil dari pengamatan muffin 5-8 Bisa dilihat dari di dalam tray ini adalah muffin nomor 5, 6, 7 dan 8 Dari segi volume semakin banyak soda kue yang dipakai maka semakin tinggi volume yang dihasilkan Seperti ini Nah karena di muffin nomor 5 itu tidak menggunakan cream of tartar sama sekali Jadi rasa yang dihasilkan itu sangat getir Sementara dengan penambahan cream of tartar itu membuat rasanya menjadi lebih tidak getir Itu menetralkan baking soda yang ada dari pengembangan yang dipakai Seperti itu Apakah ada yang mau bertanya? Saya akan bertanya Nama saya Radia Putri Suya Mubia Saya mau bertanya bagaimana kita dilihat dari pengembangan tekstur dan rasa Dari percobaan muffin Resep muffin yang ke 5-8 Menurut kalian mana yang terbaik? Baik saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Jawabannya adalah pengembangan muffin menggunakan soda kue Ataupun soda kue dan cream of tartar Terkait dengan kemampuannya dalam menghasilkan karbon dioksida pada saat proses pemanggangan Yang menyebabkan terbentuknya gelembung pada adonan Formulasi yang optimum dalam menghasilkan volume, tekstur, dan rasa ada pada formula 6 Perkenalkan nama saya Fathia Bilairing Tias Saya mau bertanya Bagaimana perbedaan derajat pengembangan muffin yang menggunakan soda kue saja Dengan muffin yang menggunakan soda kue plus cream of tartar Terima kasih Saya akan menjawab pertanyaan dari Fathia Jadi perbedaan tingkat pengembangannya adalah Jika menggunakan soda kue saja Tetap dapat menghasilkan gelembung udara ketika proses pemanggangan Namun jika menggunakan soda kue dan cream of tartar Di mana soda kue ini bersifat basah dan cream of tartar bersifat asap Reaksi antara kedua komponen ini akan menghasilkan karbon dioksida ketika proses pemanggangannya Hal inilah yang menyebabkan pengembangan muffin Hari ini anda telah menyelesaikan praktek atau eksperimen pengaruh pengembang terhadap pengembangan muffin Setelah praktek ini anda bisa menyimpulkan bahwa ternyata Ternyata campuran antara baking soda dan cream of tartar bisa menggunakan baking powder sebagai bahan pengembang pada muffin Tetapi semakin banyak baking soda yang akibatnya adalah Volumenya memang semakin meningkat Tetapi ternyata rasanya menjadi getir atau pahit Demikian hasil eksperimen pada pagi hari ini Apakah ada pertanyaan? Materi kuliah minggu depan adalah presentasi mengenai artikel yang dipublis di judul internasional Artikel ini mengambil tema pengaruh pengolahan terhadap konsensi tangan Silahkan siapkan tulis baik-baiknya Dan artikel jurnal yang anda pilih ini harus berusia maksimum 3 tahun Siapkan makalannya dan file presentasinya yang anda pilih Mungkin anda pelajari edisi makalan tersebut Supaya dapat menjawab setiap pertanyaan dengan ancat Bila sudah tidak ada pertanyaan lagi Mari kita akhiri kuliah hari ini Sampai jumpa minggu depan Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Demikian kita telah menyaksikan kegiatan perkuliahan pengujian bahan pangan Pada materi pengaruh pengembang pada pembuatan mafin Kegiatan perkuliahan dilakukan dengan pendekatan SCL atau Student Center Learning Mahasiswa menyiapkan diri dengan cara mempelajari Berbagai macam media pembelajaran SCL melalui Bsmart Sehingga ketika mahasiswa melakukan eksperimen di laboratorium kimia Maka mahasiswa dapat secara mandiri melakukan kegiatan praktek Secara aktif berdiskusi dengan anggota kelompoknya Dan dapat mempresentasikan apa yang mereka lakukan di hadapan anggota kelompok yang lain Sampai jumpa pada kegiatan perkuliahan berikutnya Dan terima kasih Terima kasih